I want you to see Nah ngomongin pengalaman saya studi sebelumnya seperti apa Jadi kalau boleh saya kenalan terlebih dahulu dengan teman-teman Salam kenal, jadi saya adalah Dinul Haira Teman-teman boleh panggil saya Haira, jadi Kak Haira ya lebih enak ya Jadi saya sebenarnya ini waktu kuliah ngambil jurusannya, itu jurusan psikologi Jadi makanya kenapa tadi saya bilang say hi sama teman yang dari fakultas psikologi Karena kita sama-sama satu fakultas Jadi saya dulu ngambil psikologi di salah satu universitas swasta di Jakarta Namanya Universitas Parabadina Mungkin teman-teman UNER ada yang pernah dengar gitu ya Atau tahu Gubernur DKI Jakarta sekarang Pak Anies Baswedan Beliau dulu adalah rektor saya waktu saya kuliah Nah saya lulus kuliah itu tahun 2010-2011 lah ya Sekitar tahun itu Nah tadi Kak Ratna sempat nanya sama aku gitu ya sama saya Kak Haira dulu gimana sih rencana studinya gitu ya Jadi dari awal masuk kuliah gitu ya Jadi jam kuliah lulus SMA Saya itu udah tahu, saya pengen masuk ke psikologi Kenapa? Saya tahu dari mana gitu, pengen dari mana Kenapa? Karena dari awal SMA dulu Saya itu pernah psikotest Psikotest yang dimana ngeliatin minat dan bakat Ternyata dari hasil minat dan bakat Yang paling tinggi minat saya itu ada di Human Social Knowledge gitu ya Ilmu yang memang banyak berpengaruh Atau banyak membahas tentang manusia gitu Hubungan manusia Nah salah satunya saya pilih akhirnya adalah psikologi Nah terus kemudian selama 4 tahun saya kuliah Alhamdulillah saya kuliah bisa tempat waktu 4 tahun kurangnya sekitar 3 tahun 8 bulan Nah selama kuliah itu saya gak cuman untuk fokus kuliah aja Jadi saya aktif berkegiatan Salah satunya kalau ada dosen yang menawarkan untuk kerja praktikum gitu ya Atau PKL lah jaman dulu sebutannya Praktek kerja lapangan Itu saya ikut Ikut ke dosen gitu kan Merasakan gimana suasana bekerja gitu ya Jadi bayang gitu yang apa namanya Dunia universitas saya, dunia kuliah saya itu Gak hanya melulus soal saya menggali ilmu gitu Tapi lebih kepada Gimana saya dapat experience, pengalaman dari ilmu Secara teori yang saya dapatkan di kelas gitu kan Kampus Nah kemudian selain saya ikutan PKL Saya juga sempat daftar-daftar ikut Jadi pekerjaan part-time gitu ya Part-time dimana jadi seorang guru TK Karena kan major saya adalah psikologi Jadi saya coba cari-cari gimana part-time yang bisa terima nih mahasiswa yang belum lulus Tapi pengen nyoba kerja gitu kan Pengen nyoba kerja Terus saya dapetnya jadi part-time guru TK Nah dari situ banyak tuh pengalaman Nah kalau teman-teman disini kan enak ya Sekarang ya sudah difasilitasi oleh Mas Menteri Dari Nadiem Untuk adanya Kampus Merdeka Which is itu adalah program yang sangat bagus Jadi harus digunakan kesempatan bagi ini Karena yang namanya Kampus Merdeka Teman-teman tuh dikasih wadah Dikasih uang apa tempat gitu ya Untuk teman-teman bisa merasakan experience kerja secara nyata Di suatu perusahaan ataupun dimanapun itu Yang memang akhirnya bisa menambahkan editorial experience Atau pengalaman dari teman-teman Nah setelah saya lulus psikologi Mendapatkan gelar sarjana psikologi Saya langsung cari kerja Saya tahu saya mau kerja di mana Karena yang namanya sarjana psikologi Pasti ujung-ujungnya maksudnya kalau ke dunia kerja yang non-profesional Artinya bukan psikolog gitu ya Karena lulusannya baru S1 Adalah ke dunia korporat masuk ke human resource Atau HRD lah Nah kalau sekarang sudah beralih namanya human capital Jadi disitulah saya mulai karir pertama saya Di human capital Jadi long way dari 2011 Akhir sampai saat ini Saya memang experience saya Ini sudah kurang lebih 10 tahun lebih Itu di dunia human resource dan juga people's development Nah saat ini posisi saya adalah Sebagai learning solution manager di bangku amalan Yang dimana tuh biasanya sehari-hari adalah Memberikan pendidikan non-akademik gitu ya Kan kalau teman-teman pendidikan akademik di kampus gitu Kalau saya disini gimana mikirin caranya setelah Teman-teman nih nanti kalau udah lulus Terus masuk ke korporat gitu Dan juga dunia kerja tetap dapat kemampuan Dapat upgrading skills yang mumpuni Akhirnya bisa memberikan kinerja yang terbaik Karena skillsnya sudah diasah Atau sudah diberikan oleh kita di human capital Jadi kalau teman-teman merasa Aku bentar lagi mau lulus nih yang semester 11 gitu Tadi ya dia bilang Semester 8 gitu ya Aku mau lulus bentar lagi Kayaknya aku senang deh Nggak akan belajar lagi Ternyata Anda salah besar Karena nanti kalau sudah bekerja teman-teman akan belajar Tapi belajarnya gimana itu adalah hal-hal yang berbeda Karena pelajaran yang dipelajari gitu ya Materi yang dipelajari ketika masuk ke dunia kerja Itu adalah materi-materi yang Memang menunjang untuk performance teman-teman Nantinya di dunia pekerjaan Nah ada satu quotes yang saya sangat suka gitu ya Jadi kalau ngomongin yang namanya karir Professional journey Pasti kan ujung-ujungnya adalah Goals kita sukses ya Kesuksesan Tapi ternyata Yang namanya kesuksesan itu Nggak cuma kita mencapai sesuatu Atau tentang achievement aja Tapi tentang bagaimana diri kita Bisa berproses menjadi diri yang lebih baik Karena dibalik kesuksesan itu Ada pengembangan diri yang maksimal yang kita miliki Nah saya ingin nanti Pada saat saya sharing Atau diskusi di siang ini Dengan teman-teman UNIR Di sini teman-teman dua arah ya Kalau misalnya nanti saya minta ada yang open mic Silahkan open mic Atau raise hand dulu Biar lebih teratur Nanti akan dibantu oleh Kak Ratna dan tim Dari DPKKA Untuk membantu saya Memoderatori sesi siang ini Nah selain itu Saya juga Nggak hanya fokus di dunia Human capital atau human resource aja Karena saya berjerat Banyaknya di bidang learning Learning and development Tentunya saya harus Memantaskan diri Memantapkan diri Untuk Saya punya sertifikasi Jadi saya sudah Tersertifat Sebagai professional trainer Dari BNSP BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi Dan juga NLP Previsioner Yang memang membantu Pekerja saya sehari-hari Oke kalau gitu Cukup sekian Untuk saya Memerkenalkan diri Jadi kita langsung lanjut Masuk ke materi Atau gimana nih Kak Ratna? Ya silahkan Bu Kita langsung lanjut Masuk ke materi Saya mau tanya dulu nih Sama teman-teman Langsung dijawab Boleh jawab di chat Oke Kalian udah bikin Planning belum Untuk future Career journey kalian? Ada yang sudah bikin? Kalau sudah bikin Planningnya apa? In the future Kalian pengen jadi apa sih? Atau career journeynya Pengen seperti apa sih? Belum Cuma punya gambaran Nah gambarannya tuh Langsung tuh Di sketch Belum Belum Ayo Ada yang sudah? Ada yang sudah? Baru dua orang Ini dari total Seratus sekian peserta 182 bahkan Belum Masih bingung Kak Oke It's okay Ini yang masih bingung Semester berapa nih? Yang masih belum bikin Semester berapa? Semester satu Oke Farhan masih semester satu It's okay Andi juga masih semester satu It's okay Gak apa-apa Belum Bukan berarti Tidak bisa Belum Kalau masih bingung Belum paham Saya ajarin Gimana caranya Teman-teman Bisa Membuat Membuat Plan Untuk Career journey Kalian di masa depan Nah Ternyata Ada caranya Ya Sebelum saya kasih tau Caranya Saya pengen tanya nih Kenapa sih Career planning itu penting? Ada yang tau gak jawabannya? Kenapa sih Career planning itu penting? Atau saya balik pertanyaannya Dulu kalian waktu Mau masuk UNER Ada perencanaan dulu gak? Ada planningnya dulu gak? Dibikin perencanaan? Risky Biar tujuan kita terarah Kak Benar Analoginya adalah Seperti kalau kita mau Misalnya nih saya Dari Jakarta Mau ke Surabaya Mau berkunjung ke kampus kalian Ke UNER Ya Saya dari Jakarta Kalau saya gak tau jalan Saya harus pake apa? Sekarang teknologi udah canggih Kita tinggal buka handphone Buka Google Maps Masukin deh tuh Ya Goals atau location Yang kita tuju UNER gitu kan Saya masukin UNER Sebagai tujuan akhir saya Nah Ketika saya masukin UNER Si Google Maps Akan muncul Rute kan ya Akan muncul direction Sebelum saya starting Ya kan Nah Direction itu Terkadang ada yang Dia memunculkan Rute yang tercepat Waktu tempuhnya tercepat Dan juga tersingkat Ya Sama ada rute-rute yang Warnanya grey Biasanya abu-abu tuh Yang bisa kita klik Kita pilih Ada yang lebih lama Ada yang Ternyata 15 menit lebih cepat Atau 8 menit lebih cepat Gitu kan Nah Analoginya adalah Ketika kita mau mencapai tujuan kita Dengan menggunakan Google Maps Jalan kita menuju UNER Atau jalan saya menuju UNER Lebih terarah gak? Lebih terarah ya Terus Bisa lebih cepat gak? Kalau misalnya saya milih Jalurnya yang tercepat The fastest route gitu ya Yang dipilih gitu Yang direkomendasikan oleh Google Maps Bisa ya Bisa lebih cepat Karena Alurnya atau arah ya Rutenya Itu yang diarahkan Memang sudah sesuai Dengan tujuan saya Nah Ini sama halnya juga Dengan career planning Kenapa career planning itu penting? Karena betul Supaya tujuan Career kita Di masa yang akan datang Di professional journey kita Itu lebih terarah Dan kita jadi lebih cepat Untuk bisa mencapai tujuan Career kita di masa depan Ada dua hal Yang Kenapa Bisa menjawab ini penting Yang pertama Tadi yang udah saya kasih tau analoginya Jadi kalau kita punya career planning Kita bisa memberikan Direction Untuk bisa melihat lebih jelas Masa depan kita tuh Mau seperti apa sih Mau jadi apa sih Kuncinya adalah direction Terus yang kedua Adalah Kita bisa jadi tau nih Kita jadi aware Oh iya Saya udah bikin career planning Misalnya lima tahun ke depan Setelah saya lulus Atau empat tahun ke depan Setelah saya lulus Saya ingin menjadi Psikolog gitu Misalnya Misalnya ya Ini Saya kasih contohnya Misalnya psikolog Untuk mencapai kita Menjadi psikolog Seorang psikolog Kira-kira Saya harus aware dong Harus sadar Kekuatan yang saya miliki Itu apa aja sih Untuk menjadi seorang psikolog Terus Weaknessnya yang perlu saya improve Apa aja Terus kemudian Skills Kemampuan Dan juga capability Atau pengetahuan Yang harus kita miliki Untuk bisa mencapai Tujuan saya Menjadi seorang psikolog Di masa depan Itu apa aja Jadi Dua hal ini adalah Hal yang Menjadi dasar Jawaban Kenapa Career planning Itu penting Ya Jadi tadi Yang pertama Memberikan direction Yang jelas Di masa depan Kita jadi Lebih tahu Lebih paham Kedepannya Akan menjadi apa Yang kedua Kita aware Dengan kemampuan Dan apa yang kita miliki Saat ini Sehingga Untuk mencapai goals Kita Kita jadi terarah Tahu Mana-mana aja Yang perlu kita Tanem Atau Supaya nanti Growing-nya Lebih Bagus lagi Nah terus Kemudian Ada caranya Tadi kan saya bilang Ada caranya Untuk memulai Planning Career journey Teman-teman Ada empat Tahapan Yang pertama Adalah Learning about Myself Maksudnya gimana Sih kahairah Learning about Myself Nah aku mau tanya Nih kira-kira Ada yang tahu Nggak jawabannya Teman-teman Learning about Myself Kira-kira maksudnya Apa ya Learning about Myself Aku disini Boleh menunjuk Nggak ya Karatna Untuk bisa open mic Boleh ya Boleh Aku sudah dikasih Dikasih Kebebasan Jadi kalau Andika Andika lebih mengenal Diri sendiri Andika mungkin Boleh open mic Aku pengen dengar suaranya Silahkan Andika Open mic Open cam It's okay Siapkan Andika Kalau kamu Mau ngomongkan Gak bisa Oh oke Baik Apa-apa It's okay Yang penting kamu Dijawab Aku senang banget nih Lebih mengenal diri sendiri Oke sip Abdullah Ibnu Nur Al-Maduri Mengetahui diri sendiri Dari kekurangan Atau kelebihan Ah bener Nih Abdullah Bisa open mic Nggak nih kira-kira Untuk sharing Abdullah Ini sih kak Iya silahkan Abdullah Ya Ya itu kak Kan harus Mempelajari Harus mengetahui Diri sendiri juga Misalnya Apa Kekurangan Dan kelebihan kita Itu masing-masing Apa Terus Passionnya sendiri Itu apa Bener banget Jadi Kalau yang namanya Kita mempelajari Diri sendiri Tentunya kita Mengetahui secara 360 derajat 360 Tentang diri kita ini Sebenarnya Seperti apa sih Nah Nanti saya keajarin Caranya gimana Supaya kita tuh Lebih mengenal diri kita sendiri Terus yang kedua Setelah kita tahu Tentang diri kita sendiri Kita paham betul Adalah Tadi Abdullah tadi ngomong Jadi tahu Passion kita apa Nah ternyata Relate nih Antara kita sudah Mengenal diri kita sendiri Terus kemudian Tahap keduanya Adalah kita Explore Kira-kira Passion Dan minat kita Apa sih Kan kita yang tahu Tentang diri kita sendiri Yang tahu tentang diri kita sendiri 100% Pastinya tentunya adalah Diri kita sendiri Dan gak ada yang lain Mungkin orang tua Dekat sama kita Tapi bisa jadi orang tua Ada yang gak tahu Tentang diri kita Sebenarnya Jadi Setelah diri kita tahu Tentang Gimana sih sebenarnya Aku ini Lanjut ke tahap berikutnya Kita explore Aku nih senangnya Di bidang apa sih Aku paling happy Kalau ngerjain sesuatu Lagi ngerjain ini Aku minat banget Aku tertarik banget Nah Ini namanya Exploring my passion And interest Setelah kita bisa Explore Passion And interest Tentunya Yang ketiga adalah Understanding My skills And competency Ya Maksudnya Gimana Aku nanti Menjemitumu ya Tolong bawaan ke kamar belakang Oh iyo Tujuannya HPmu itu loh HPnya bisa dimatikan dulu Gitu ya Aduh saya gak bisa bahasa Jawa Mohon maaf Yang tadi Ke unmute Mungkin bisa dimute Ini gak apa-apa Ada iklan sedikit ya Tapi saya gak bisa jawab Karena saya gak bisa bahasa Jawa Oke Yang ketiga Yang ketiga Understanding my skills And competency Maksudnya gimana sih Kahaira Understanding my skills And competency Jadi understanding my skills And competency Adalah kita jadi Paham betul Oh iya Saya ini udah mampu nih Kemampuan saya ini Misalnya Kalau pengen jadi graphic designer Saya udah paham banget Skill saya Udah 100% Udah pro banget nih Untuk menguasai Adopt Illustrator gitu Misalnya Nah itu adalah Salah satu skills Maksudnya kompetensi apa Kompetensi misalnya gini Dari sisi Kepemimpinan Misalnya gitu ya Aduh Di masa depan Saya pengen Jadi seorang Leaders gitu kan Misalnya leaders Termuda gitu kan Yang leaders Nah Kalau mau jadi leaders Kira-kira kompetensi Sebagai seorang pemimpin Udah ada atau belum Ya Misalnya Komunikasinya Bagaimana cara Memimpin tim Leading Others gitu ya Semuanya terkait dengan Kompetensi leadership Itu udah punya atau belum Nah itu maksudnya Kompetensi Jadi Yang ketiga tadi ya Kita mau memahami Skills apa aja Yang sudah kita miliki Dan juga kompetensi Yang memang sudah kita punya Terus kemudian Yang keempat adalah Yang terakhir Looking for opportunities Jadi ini berkesinambungan ya Ketika kita sudah tahu Diri kita ini sebenarnya Seperti apa Ya tadi Strength dan weakness Yang kita paham Terus kemudian kita juga Tahu passion Dan interest kita Dimana Skills dan kompetensi Kita bisa Men-support Passion dan interest kita Akhirnya kita bisa mulai Mencari opportunity Dari Career atau professional Journey Yang kita inginkan Nah mungkin ada yang bertanya Kak Kok itu tanda panahnya Masuk ke satu lagi Maksudnya gimana Bukannya udahan ya Sampai angka 4 aja Atau tahap 4 aja Enggak ternyata ya Yang namanya kita Career journey Itu never ending Ya teman-teman Tidak akan stagnan Di suatu posisi aja Teman-teman tuh akan Growth Akan berkembang Menjadi lebih baik lagi Nah ketika growth Dan berkembang Lebih baik lagi Tentunya kan harus Mengenali diri Lebih jauh lagi Ya Ketika mengenali diri Lebih jauh lagi Kita explore Lagi Passion dan interest Kita masih sejalan gak Dengan career growth kita Terus Sama Understanding skills Dan kompetensinya Juga sejalan gak Dengan passion kita Bisa men-support Kayak gitu Dengan passion dan interest Kita yang baru Yang terakhir ya Kita cari opportunity Maksudnya Career journey Yang lebih Enhance lagi Yang lebih ke atas lagi Nah jadi Yang namanya Planning Your career journey Itu bukan dilakukan Satu kali Saat kalian Masih kuliah aja Enggak Even saya Yang sudah bekerja Selama 10 tahun lebih Saya pun tetap Bikin Career planning saya Career journey saya Mau arahnya kemana Karena tadi Yang saya bilang Yang namanya Career planning Is a never ending journey Karena Sepanjang hayat Kalian masih ada Di dunia ini Kalian ingin bisa Memberikan Kontribusi yang luar biasa Lewat professional Journey kalian Atau career journey Kalian Ini akan terus dilakukan Ya Oke Nah Ngomongnya tadi Learning about myself Learning about myself Gampangnya adalah Kalian mulai Menjawab Beberapa pertanyaan ini Ya Kalian bisa mulai nih Mau di Foto Atau ditulis Atau dicatat Silahkan Nanti kalian Setelah sesi Siang hari ini Bisa langsung menjawab Ya Menjawab pertanyaan ini Untuk bisa lebih tahu Tentang diri kalian Yang pertama What is your values Maksudnya apa sih Kak What is your values Kalau di bahasa Indonesia Ini gitu ya Literally gitu ya Secara harfi ya Bahasa Indonesia Apa sih Nilai-nilai Yang kalian miliki Jadi Apa prinsip Yang kalian pegang Yang kalian pegang Teguh Sebagai seorang manusia Sebagai seorang individu Ya Sebagai seorang Andika Sebagai seorang Devi Sebagai seorang Muhammad Rizal Sebagai seorang Nurul Kira-kira Values kalian Yang kalian pegang Teguh Selama hidup kalian Di dunia Ini apa sih Nah Boleh dijawab Ya Yang bisa jawab Siapa Ini bisa nyontek Enggak 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 bisa ya Karena ini adalah Tentang diri kalian Jadi kalian harus Jawab langsung Jawab sendiri What is your values Boleh Dijabarin What is your values Enggak perlu Dituliskan di chat Cukup tulis di notebook Masing-masing Di handphone Diketik Atau di laptopnya Atau di tab Dimanapun Medianya apapun Tulis What is your values Ya Yang kedua What is your goals Nah kalian Tadi Masuk jurusan FIB Sekarang Fakultas FIB Jurusannya mungkin Macem-macem ya Kalau FIB Goals kalian apa sih Kalau udah lulus Nanti Kalian pengen jadi apa What is your goals Sama Dijawab Ditulis What is your goals Jawab Di situ ya Boleh lebih dari satu enggak Boleh Ya Tidak ada Batasan maksimum Goals kalian itu Mau berapa Kalian mau tulis Sepuluh goals kalian Silahkan Ya Enggak harus Berapa ada jumlah maksimumnya Enggak Ya Goals Yang ingin kalian capai Sebanyak-banyaknya Silahkan Asal kalian bisa Tuh Gimana caranya Nanti Target goals kalian Yang ingin dicapai Itu apa aja Harus bisa di Ukur Harus bisa di measure Terukur Kalian mau capainya Kapan Time frame-nya Waktunya Terus kemudian Mana dulu Prioritasnya Gitu ya Kalau ada misalnya Goalsnya lebih dari satu Terus kemudian Yang ketiga How do you see yourself In the next five years Kira-kira Lima tahun yang akan datang Kalian itu Akan seperti apa sih Akan gimana sih Sekarang kalian boleh membayangkan Boleh bayangin aja Berandai-andai Boleh gak kak Boleh Boleh banget Karena Yang namanya kita Career plan Career journey Itu starting from your dream It's about dreaming Ya Saya juga dulu Bermimpi Saya pengen nanti Kerja di suatu Perusahaan Perusahaan yang besar Itu dulu saya daydream Dreaming gitu Waktu pas lagi Kuliah Melihatin Orang-orang yang dulu Sudah kerja Wah kok keren banget Saya pengen Itu saya dreaming Dreaming Yang akhirnya Saya tulis goal saya Saya catat value saya apa Akhirnya saya tahu Oh saya passionnya disini Saya pengen jadi ini Lima tahun ke depan Dan Alhamdulillah Bisa tercapai Nah teman-teman juga Harapannya adalah Saya bisa Bener gitu ya Nanti kalau misalnya kita Ketemu lima tahun Yang akan datang Kalian udah menjadi Orang yang jauh lebih sukses Dibandingkan saya Sehingga saya dapat Insightnya Dapat sharingnya Dari kalian Loh kalian Lima tahun yang akan datang Udah jadi orang-orang yang hebat Bisa jadi teman-teman Yang ada di Zoom Hari ini Dan juga yang nonton Di Youtube Streaming Youtubenya DPKKA ini Ketika ketemu saya Atau say hi Dengan saya Ketemu Papasan di jalan Ataupun dimanapun Bila Eh Kak akhirnya Saya ternyata Lima tahun lalu Nulis loh Kak Ngebayangin Saya tuh pengen Jadi ini Dan ternyata Alhamdulillah Saya akhirnya Tercapai Tercapai Apa yang saya tulis Nah itu saya senang banget Saya pengen nanti Mudah-mudahan Kalau saya diberikan Umur yang panjang Sama-sama umur panjang Ketika kita bisa Say hi Kita tatap muka Dengar sharing dari kalian Tentang Jawaban-jawaban Dari pertanyaan ini Rasanya pasti bakal Senang banget Happy banget Ya saya Sangat menantikan Momen-momen itu Oke Nah yang kedua Tadi Exploring My passion And interest Nah gimana caranya sih Kita bisa explore Passion dan interest kita Terkadang yang namanya Passion dan interest itu Sesuatu hal yang tidak Kita sadari Atau secara tidak sadar Ternyata Oh ternyata Ini tuh Passion saya Wah ternyata Ini tuh Minat saya Nah caranya gimana sih Caranya adalah Mulai tuliskan Sekarang Tadi kan saya sudah bilang Buku catatan ya Notebook kalian Boleh ketik di laptop Atau di gadget kalian Manapun Tuliskan Yang pertama My top five Joyfully spending time In Nah titik-titik Ini dijawab nih Boleh di ranking Lima kegiatan Atau lima aktivitas Itu yang kalian rasa Ini kayaknya gue seneng banget Enjoy banget Happy banget Kalau gue ngabisin waktu Berjam-jam Sampai lupa waktu Tapi harapannya adalah Aktifitasnya Bener-bener aktivitas yang produktif Bukan Bukan aktivitas yang tidak produktif Contohnya apa Kalau saya Misalnya top Top five Joyfully spending time Yang non-produktif Yang tidak produktif Yang bikin saya joyful Itu adalah nonton drama Nonton drama Korea Tapi kan itu Nggak produktif Itu bukan passion Namanya Yang namanya passion Sama interest Atau minat Yang bisa menunjang Karier jernih kalian adalah Aktifitas-aktifitas Yang memang produktif Yang bisa berdampak Memberikan dampak sesuatu Kalau nontonnya Nonton drama Korea Tapi bisa Memberikan Dampak yang Berbeda Secara produktif Misalnya saya jadi Jago bahasa Korea Terus bisa translate Bisa bikin subtitlenya Itu bisa jadi produktif Tapi karena saya nggak bisa Itu jadi Non-produktif Sedangkan Yang saya pengen Teman-teman tuliskan Top five Ini adalah Aktifitas yang memang Produktif Dan bisa memberikan dampak Terhadap Kira-kira nanti Kedepannya Karier teman-teman itu Akan seperti apa Nah di ranking Top five-nya di ranking Dari yang nomor satu Nomor satu itu berarti apa Yang paling kalian tuh Kayaknya bisa berlama-lama Bisa seharian Full seharian Lebih dari delapan jam Melakuin aktivitas itu Dengan happy Nggak ada tuh rasa bete Nggak ada tuh rasa capek Gitu ya Itu dituliskan Oke Nah Saya mohon izin Saya izin minum dulu Sebentar ya Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Terima kasih Kita lanjut ya Saking semangatnya Ketemu teman-teman Jadi Butuh air mineral Yang cukup banyak Karena Saya semangat banget Ngomongnya Gitu ya Oke Nah yang kedua Yang kedua adalah Saya nih Super serius Apa super Curious gitu ya I'm super curious Saya penasaran banget Dan enjoy banget nih Untuk cari tahu Untuk digi information Tentang Nah Titik-titiknya dijawab nih Kira-kira Kali itu sangat penasaran Sangat penasaran Dan enjoy banget gitu Cari tahu nih Apa sih Ini kayak gimana sih Caranya Ini Ngapain ya gitu ya Nah itu Dituliskan ya Boleh gak lebih dari satu Boleh Silahkan Nah contohnya apa sih Misalnya kak gitu Contohnya adalah Seperti misalnya nih Saya selain di human capital Saya juga senang Design gitu ya Design dalam arti Kayak gini dibikin Bikin powerpoint gitu ya Terus kemudian Design poster juga gitu Design logo gitu Saya senang gitu ya Karena Saya tipe orang yang visual Jadi Ketika Pekerjaan itu Yang visualnya Attracting Saya senang banget Nah ini tuh Yang bikin saya penasaran Karena itu kan bukan Core Core apa ya Core kompetensi saya Sebelumnya Saya kasih kolok Yang gak ada Gak ada hubungannya juga gitu ya Sama desain grafis gitu kan Tapi saya penasaran Dengan yang namanya Desain grafis Saya belajar tuh Saya belajar Gimana caranya Mulai ngotak-ngatik Microsoft PowerPoint Terus kemudian Ngotak-ngatik Canva Ngotak-ngatik Prezi Semuanya Atak-ngatik Gimana caranya gitu kan Nah itu juga jadi Salah satu Passion dan interest juga Nah ini bisa Dijadikan karir gak kak? Bisa Saya sekarang Ternyata jadi Ini ya Di bagian L&D Which is kalau di L&D Atau trainer kan Bikin PowerPoint gitu ya Bikin materi training Nah Dituangkan lah tuh Passion dan interest saya Lewat pekerjaan saya ini Ya ini dengan membuat Materi training Yang gimana caranya Materi training itu menjadi Secara visually Attracting gitu ya Jadi orang Melihat materi saya itu Nyaman gitu Melihat materi saya itu Happy gitu kan Tertarik Engage gitu Dengan sesi saya Nah itu Adalah salah satunya gitu ya Yang bisa menunjang Carrier journey Teman-teman tuh Lewat exploring My passion and interest Tuh lewat situ Top 5 Jelfly spending time in Sama Super curious gitu ya Dimana sih Sama enjoy digging Information itu Tentang apa Nah itu dituliskan Sama teman-teman ya Oke Nah sebelum saya lanjut Saya pengen Ada yang sharing dong Biar saya gak ngomong Terus sendirian Saya pengen Sesi kita lebih interaktif Nah Mungkin Sakifa Farhana Walidaya ini Boleh open mic Sharing Sakifa Ya halo Halo Sakifa Sakifa sudah Menuliskan Sebelum Eh saya belum Belum menuliskan Tapi saya pernah membuat Ini sudah hilang Menulisannya Gimana Gimana Sakifa Ya Kalau mungkin Kalau Top 5 Jelfly itu Yang produktif Kalau saya sendiri itu Contohnya Suka Suka nulis Ya Suka nulis Ya kadangnya Suka nulis random Ya Kayak dulu tuh mungkin Dari SD itu Suka Nulis diary Kayak gitu Terus mungkin Sekarang makanya Saya Mengambil jurusan Ilmu komunikasi Karena Menurut saya Itu Apa Apa yang namanya tuh Apa Ketertarikan saya Kesitu Terusnya Terus Terus Bersama sama Kak Kaira juga Tadi Suka Desain-desain Gitu Suka Kayak-kayak Suka aja Melihat Desain Dan Pengen Nyoba Nyo Ba Sakifa Keren Ini Perlu Ini loh Sakifa Jurusannya Komunikasi Ilmu komunikasi Apa nih Sakifa Ilmu komunikasi Baru semester 1 Jadi Belum Keperminatkan Apa Oke Ini seperti Adik saya Kalau saya Bercerita Saya punya Adik Adik saya Juga Jurusannya Dulu Fakultas Ilmu komunikasi Di UNPAD Nah Dia ini Juga sama nih Sama kayak Sakifa Senang nulis Jadi Daya Imajinatifnya Itu tinggi Dia senang Menulis Terus Kemudian Dia senang Desain juga Akhirnya Apa Kegiatan Yang dia senang Fashionnya Dia menulis Itu dituangkan Jadi suatu Tulisan cerita Dan akhirnya Dia bisa Menerbitkan Buku Terus Cover Bukunya Pun juga Karena dia Senang Desain Akhirnya Bisa Dijadikan Cover Buku Desain Buatan Dia juga Nah Itu kan Jadi kegiatan Yang produktif Kegiatan Yang dimana Dari minat Dari passion Terus kemudian Interestnya ada Di situ Digali terus Kemampuan Dan lain-lainnya Akhirnya Apa Namanya Jadi Sesuatu Career journey Yang juga Impactful Bisa Produktif juga Berdatangkan Ibaratnya Kalau sekarang Nama Anak-anak Bilangkan Monetize Monetization Dimonetize Dari Passion Dan Interest Thank you Sakifa Sudah sharing Semoga Kegemarannya Bisa membuahkan Hasil ya Siapa tahu Nanti Di Dua tahun Kedepan Gak perlu Nunggu lama-lama Amin Bukunya Sakifa Terbit ya Jadi penulis Jangan Terima kasih Sama-sama Sakifa Oke Thank you Sakifa Nah saya mau Satu orang lagi Sharing Mungkin sekarang Yang sharing Ini ya Pria-pria Ganteng Siapa ya Kira-kira Atau ada yang Mau sharing Nggak perlu Saya tunjuk deh Saya pengen Lihat Inisiatifnya Kira-kira Siapa ini Ada yang Mau sharing Dari teman-teman UNIR yang pria-pria wah harusnya nih pria-pria calon-calon pemimpin hebat Indonesia nih harusnya pada berani untuk langsung, oke saya mau sharing kak ada yang mau sharing wah ini kayaknya harus aku tunjuk lagi ini pria-prianya masih pemalu-pemalu semua ya ini ya, oke aku tunjuk Muhammad Rafi mungkin bisa sharing Muhammad Rafi Mufti Muhammad Rafi Mufti iya bisa sharing ini panggilan siapa Rafi iya kak Rafi dari jurusan apa Rafi atau fakultas mana saya dari fakultas kesehatan masyarakat oke, fakultas kesehatan masyarakat semester berapa Rafi semester lima sekarang semester lima, oke sudah mulai coba membayangkan atau menuliskan nih passion dan interestnya Rafi dari nomor satu nih top five jovely spending time lima kegiatan produktif yang Rafi seneng banget lakukan gitu iya, sebenarnya saya tuh gemar menulis artikel saya pernah beberapa kali freelance di apa di website ya kebetulan walaupun bayarannya sedikit tapi saya enjoy aja gitu oh nice iya agak sedikit kontradiktif sama pelayanan kesehatan masyarakat it's okay gak apa-apa gak apa-apa terus kalau yang nomor dua kegiatan yang buat kamu penasaran kegiatan yang buat saya penasaran sebenarnya ya disitu tadi di apa menggali menggali artikel kemudian menulis buku sebenarnya saya lebih cenderung ke situ tapi berhubung sudah semester lima dan saya orangnya tuh ya bisa mengikuti gitu ya saya teruskan saja saya teruskan belajar kesehatan tapi di sisi lain saya juga sekali-kali menekuni penulisan itu ah oke nice it's okay gak apa-apa thank you Raffi sudah sharing ya Raffi jadi ini case-nya bagus nih untuk kita bahas ya kak kalau misalnya ini jurusan aku berbeda kayak yang tadi Raffi sharing Raffi sharing kan jurusannya kesehatan masyarakat ilmu kesehatan masyarakat tapi Raffi passionnya ternyata dimenulis artikel nah ini kan kontradiktif tadi Raffi bilang kontradiktif sebenarnya gak kontradiktif juga gak masalah yang namanya passion bisa berbeda dengan jurusan atau fakultas yang teman-teman lagi lakukan sekarang lagi ada di dalamnya nah hal ini justru malah bisa saling melengkapi maksudnya gimana sih kak Haira kok bisa saling melengkapi bisa jadi contohnya adalah Raffi jurusannya ilmu kesehatan masyarakat senang menulis artikel ya kan gak ada yang tahu ya di masa yang akan datang atau bahkan misalnya saat ini Raffi menuliskan tentang ilmu-ilmu artikelnya tentang kesehatan masyarakat sorry saya izin minum dulu lagi ya oke kita lanjut jadi jadi tidak ada hal yang namanya kontradiktif antara passion dengan jurusan atau fakultas yang saat ini sedang ditekuni gitu ya atau sedang dijalani tadi yang Raffi sharing Raffi bisa saja gitu ya karena passion yang menulis artikel di gigi information ya secara jurnalistik berarti ya kedepannya mungkin Raffi bisa menuliskan artikel terkait dengan ilmu yang saat ini sedang dipelajari di ilmu kesehatan masyarakat yang dimana nanti artikelnya bisa memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi untuk masyarakat dan jadinya malah produktif dan bermanfaat gitu ya jadi thank you banget untuk Raffi tadi sudah sharing sudah tahu gitu oh ternyata passion saya adalah menulis menulis artikel terus gigi informationnya tentang gimana caranya saya menulis secara jurnalistik gitu kan itu ditekuni kemudian nanti bisa gak align dengan jurusannya saat ini bisa ya bisa banget untuk jadi career journey ke depannya bisa gak bisa ya tidak ada yang tidak mungkin ya semuanya bisa dan bisa di apa namanya kita planning juga ke depan nah yang ketiga maksudnya disini apa nikah yang ketiga kan tadi setelah kita tahu ya explore gitu ya passion kita apa interest kita apa nah kira-kira skills dan kompetensi yang kita miliki sudah menunjang belum untuk passion untuk passion dan interest kita tadi ya maksudnya gimana kah nah sekarang kita bisa list down tadi kayak sakifa dan juga rafi mungkin bisa list down passionnya tadi menulis nah kalau dari sisi passion menulis kira-kira skills dan kompetensi untuk menulis ini sudah punya belum sudah dimiliki belum oleh sakifa dan juga rafi saat ini nah ini bisa mulai di list down caranya list downnya gimana yang pertama yang pertama I am good at maksudnya saya sudah bagus nih saya sudah bisa banget di dalam hal ini 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 di list down ya kalau disini saya contohin misalnya saya bagus banget nih saya punya skills yang oke di adopt illustrator atau saya punya skills yang oke untuk public speaking terus yang FIB punya kemampuan untuk bahasa asing ya bisa jadi polygod gitu ya bisa menguasai bahasa asing lebih dari dua bahkan lebih dari tiga bahasa asing gitu terus atau bahkan dari sisi kita memanage waktu kita bisa manage waktu dengan baik itu juga yang namanya skills gitu ya skills dan kompetensi nah dari sini teman-teman bisa bikin leveling ya leveling itu dalam arti gini misalnya ada pistol illustrator kita udah udah intermediate gitu kan udah level intermediate jadi kalau kalau level intermediate atau bahkan level advanced kalau saya ngajarin ke teman itu bisa gitu kan skills saya kepake banget untuk ngajarin teman misalnya atau sakifa sakifa level menulis saya udah udah enhanced gitu kan udah advanced banget udah advanced banget advanced saya mau ngajarin teman-teman saya untuk memulai cara menulis gitu kan itu udah jago banget gitu nah itu namanya leveling dari setiap skills teman-teman ya biasanya leveling itu dari apa kayak teman-teman dulu misalnya waktu sekolah atau ya waktu sekolah ya atau SMA atau SMP ikutan bimbingan belajar gitu ya atau ikutan kemampuan last bahasa kan biasanya ada level basic kemudian intermediate terus kemudian ada level advanced gitu kan sampai yang paling atas di atasnya advanced itu native gitu ya nah itu namanya leveling kalian coba mengukur coba measure gitu ya mengukur kemampuan diri sendiri kira-kira level teman-teman ini mana ya yang sudah dimiliki skillsnya nah terus kemudian selain I am I am good at kita juga harus tahu kira-kira saya tuh butuh improvement dimana sih nah ini adalah skills-skills yang kayaknya rasanya aku tuh passion di graphic design gitu kan tapi kok kayaknya kemampuan aku untuk design tuh belum ya kayaknya butuh improvement nah itu di list down ya di list down juga jadi gak hanya yang kita sudah punya kemampuan mumpuni udah jagoan lah gitu ya udah jago di skills ini tapi yang skills-skills yang memang perlu kita kembangkan gitu kita improve juga dituliskan nah maksudnya apa sih kak kenapa kok harus dituliskan seperti ini nah supaya kalian tuh tahu kan tadi udah mengenal diri sendiri ya kita udah kenal udah tahu nih udah menjawab pertanyaan tentang diri kita sendiri terus kemudian kita sudah paham passion dan interest kita tuh maunya kemana nah setelah itu kita list down kan skills dan kompetensi kita setelah kita tahu dimana kita yang oke banget skillsnya dan dimana skills-skills yang perlu di improve itu akan relate dengan career planning kita contoh kalau career plan saya pengen jadi translator kira-kira foreign language saya harus apa harus sampai level mana misalnya level advance nah tapi ternyata yang namanya translator skills yang dibutuhkan gak cuman kemampuan bahasanya aja gitu ya ternyata harus bisa secara komunikasi juga ya skill komunikasi nah kira-kira skill komunikasinya seberapa nih levelnya kalau misalnya levelnya masih basic berarti kan harus di improve ya untuk menunjam career plan kita sebagai translator gitu misalnya ya contohnya seperti itu sampai sini sebelum saya masuk ke yang nomor 4 ada yang mau ditanya ada yang mau ditanya atau ada yang mau sharing oke kalau gak ada kita lanjut dulu saja ya oke karena yang keempat adalah looking for opportunities nah maksudnya gimana nih looking for opportunities jadi dalam looking for opportunities adalah kalian siap untuk membuat atau personal branding teman-teman ya kalian mulai buat personal branding caranya gimana sih supaya kita bisa mendapatkan opportunity-opportunity yang tepat dan sesuai untuk career journey kita atau career plan kita di masa yang datang ya mulai buat atau create link-in ya kalau zaman dulu nulis CV ya kalau teman-teman mungkin gak ngerasain ya kalau saya dulu bener-bener ngerasain nulis CV segala macem gitu ya malah sekarang tuh udah sangat mudah banget yang namanya professional journey kalian mau startingnya dimana mulai dari link-in karena link-in adalah social media yang memang tempatnya khusus untuk memulai professional journey kalian ya di link-in kalian bisa dapat banyak how mulai dari connection atau networking dengan orang-orang yang tepat sesuai dengan industri atau minat pekerjaan yang kalian minati gitu ya kalian passion terus kemudian lowongan-lowongan juga job opportunities juga banyak disana terus kemudian kesempatan untuk belajar ya upgrading skills di link-in juga banyak gitu nah saya selalu menyarankan untuk teman-teman mahasiswa baik yang masih aktif sebagai mahasiswa maupun yang akan lulus gitu ya fresh graduate buatlah link-in ya karena link-in itu adalah pintu ya pintu atau basic step anak tangga teman-teman untuk melangkah ke professional journey teman-teman ya bikin link-in isi create link-innya secara detail gitu bagus kemudian bikinlah professional branding yang bagus lawat link-in nah kok ini ada tanda panah ke CV kak terus CV-nya jadi cowok gitu ya ini Kak Haira berubah jadi cowok atau gimana nih enggak ya jadi ini contoh aja jadi kalau zaman dulu itu kan kita bikin ya kalau zamannya saya ya zamannya saya tuh begitu lulus yaudah bikinnya tuh bikin CV gitu ya kayaknya di Microsoft Words atau di dulu sih Microsoft Words ya Microsoft Words gitu kan bikin CV nah kalau sekarang yang namanya bikin CV tuh banyak banget ya kalian lewat Canva template-nya tuh banyak banget ini saya ambil dari Canva ya saya lihat CV yang memang oke karena dulu saya waktu awal pertama kali di dunia HR gitu ya di Human Resource atau Human Capital awal mula karir saya adalah sebagai seorang recruiter atau kalau teman-teman nanti ini udah lulus mau masuk dunia kerja akan di interview akan disaring di wajar itu sama seorang recruiter nah dulu sebelum saya sebagai L&D gitu ya saya adalah seorang recruiter juga gitu jadi saya sehari-hari dulu tuh yang ngeliatin CV gitu ya ngeliatin CV-CV para job seeker gitu pelamar-pelamar yang memang pengen masuk ke perusahaan yang dulu saya bekerja maksudnya adalah ketika teman-teman sekarang udah udah gampang banget cara mudahnya adalah bikin link-in ya di link-in itu adalah section-sectionnya itu udah seperti CV jadi isinya pun teman-teman udah terarah gitu udah isinya tuh apa about segala macem bla 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 gitu kan nah itu semua tuh udah dimudahkan jadi kalau sudah punya link-in ketika teman-teman mau bikin CV itu lebih mudah lagi ini saya kasih contoh template CV yang memang enak dilihat tidak terlalu berlebihan ya not too much dari sisi desain dan juga rapih gitu ya secara formalitasnya pun dapat atau profesionalitasnya pun dapat nah saya kasih tips and trick sedikit untuk teman-teman kalau bikin CV yang keren yang baik yang profesional yang akhirnya bisa dilihat oleh rekruter dari perusahaan ya terutama ya mau itu perusahaan startup maupun big corporate big company itu sama aja semua rekruter itu semua kita sama melihat candidate ya based on their CV gitu ya nah contohnya adalah ini saya kasih tips and trick ya yang pertama foto ya foto boleh nggak fotonya selfie dari atas atau selfie belakang terus menengok kepalanya menengok belakang gitu boleh nggak boleh sharing di chat kira-kira professional photo itu maksudnya gimana sih boleh diketik professional photo apakah harus pas foto yang seperti di KTP apakah harus foto yang benar-benar formal kita pakai jazz kita pakai blazer gitu misalnya ya atau pakai dasi nggak ya jadi maksudnya professional photo adalah foto yang terlihat jelas ya wajah teman-teman wajah cantik dan gantengnya teman-teman terus posisinya itu enak dilihat jadi bukan foto selfie yang yang dari atas gitu yang dari samping gitu nggak ya jadi secara close up enak dilihat tapi tidak harus pas foto ya berikan pose terbaiknya disini tapi baju ya dari sisi etairnya ya sebisa mungkin etairnya yang sopan dan juga terlihat profesional ya terus kemudian untuk nama boleh dituliskan nama kalian ya tapi dengan font yang formal ya font yang formal dalam arti ini kalau kayak tulisan saya nih sebentar saya kasih ini kayak wait oke nah kayak ini nih profesional foto ini tulisan font ini kan ini font casual ya nah kalau untuk CV sebaiknya adalah font-font yang font yang formal ya jangan sampai kalian menggunakan font-font yang handwriting temanya gitu ya terus yang casual nggak ya gunakan font-font yang rapih lah kalau seperti kalian mengerjakan tugas ya atau atau skripsi gitu kan itu font-fontnya harus font yang rapih ya tapi enak dibaca gitu ya enak dibaca dan enak dilihat terus kemudian disini ada kolom ini sorry saya off dulu oke nah ini maksudnya yang dibawahnya nama itu adalah your professional title jadi maksudnya gini teman-teman tuh pengen dikenal title-nya sebagai apa sih misalnya tadi ngomongin jadi writer gitu ya misalnya content writer gitu kan bisa tulis disini siapa tadi Sakifa Farhana gitu kan dibawahnya content writer gitu bisa atau tadi Muhammad Rafi artikel jurnalis gitu kan bisa jadi profesi yang memang teman-teman title-nya tuh pengen dilihat gitu ya bisa dituliskan disitu terus kemudian selain itu selain itu adalah yang di bagian yang di bagian sampingnya about me nah ini about me dituliskan adalah core competency yang teman-teman miliki kemudian kalau sudah ada pengalaman di bidang itu dan juga achievement atau pencapaian yang memang teman-teman sudah dapatkan nah tadi contohnya misalnya Sakifa Sakifa content writer gitu kan terus core competency apa writing about apa dituliskan disini professional content writer about misalnya terkait dengan tema spesifik atau kayak tadi Rafi mungkin tambah spesifiknya ilmu kesehatan masyarakat gitu kan terus kalau ada experience tadi kayak Rafi bilang ada experience pernah jadi freelance writer gitu ya nah itu juga dituliskan boleh ya jadi experience sebagai experience as a freelance writer in bla 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 gitu kan misalnya ya terus kemudian pernah mendapatkan achievement apa kalau ada nah dituliskan ini adalah di about me terus kemudian education itu dituliskan adalah education atau academic background kalian itu urutannya dari yang paling terakhir ya jadi yang yang pertama kali itu bukan dari teman-teman TK ya jadi gak perlu masukin di CV itu dari TK TK gak perlu dimasukin even SD SMP pun gak usah ya cukup misalnya kalau baru lulus S1 berarti UNER ya jurusannya apa kemudian graduate setiap tahun berapa GPA atau IPK nya berapa dituliskan ya terus kemudian yang dibawahnya baru high school nya SMA nya dimana jadi cukup gue ajak gak usah banyak-banyak kalau S2 gimana misalnya udah lulus S2 ya berarti dari yang terakhir ya S2 berarti master degree dimana kampusnya sebutkan jurusannya apa ya terus intake class nya misalnya masuk angkatannya angkatan berapa terus graduates year nya itu kapan dituliskan sama GPA nya ya terus kemudian yang di samping kiri skills ini tadi ya kan kalian sudah list down tuh tadi ya skills teman-teman nih yang menunjang passion dan interest teman-teman tuh skillsnya apa aja terus dituliskan gak boleh gak dituliskan di CV boleh dan bahkan saya menyarankan menyarankan teman-teman untuk list down nah apalagi kalau misalnya yang jurusannya mau kalian punya punya passion itu ya punya aspirasi atau punya goals ingin berkarir di dunia startup technology gitu ya nah yang namanya technology carrier itu harus dituliskan tuh skills-skillsnya karena kan yang namanya skills technical itu kan kita gak bisa lihat langsung ya gitu kalau hanya dari CV jadi tuliskan tuh kemampuannya apa aja skills yang dimiliki nah kalau bar yang di samping itu adalah proficiency levels nya tadi yang saya bilang di level tuh kalau misalnya asumsinya kalau full bar ini kalian sudah advance berarti kalau kurang dikit berarti ya advance tapi kurang dikit gitu ya jadi ini kalian raba-raba kemampuan skills kalian raba-raba ya kalian pahami kalian pahami kemampuan skills kalian itu sudah sejauh mana levelsnya proficiency levelsnya sudah sejauh mana itu dicantumkan juga ya kenapa sih penting banget dicantumkan karena yang namanya recruiter kalau meng-hire suatu posisi itu pasti melihat skills and competensinya serta experience ya kira-kira sesuai gak dengan requirement yang dibutuhkan dari posisi tersebut ya jadi ini harus dicantumkan ya terus kemudian experience work ya ini dituliskan adalah pengalaman-pengalaman teman-teman di dunia profesional ya contohnya adalah ya kalau memang sudah pernah bekerja ya part-time atau freelance dimasukkan juga ya di state itu pekerjaannya freelance dijelaskan kalian tuh experience-nya apa misalnya pekerjaan yang dilakukan dari experience tersebut itu apa terus kemudian roles kalian tuh yang dikerjakan tuh seperti apa gitu kan ya roles and responsibilities-nya dijelaskan juga terus kalau misalnya belum pernah punya pengalaman freelance atau kerja gimana dong Kak Haira boleh it's okay gak masalah ya kalian masukin misalnya pernah ikut organisasi ya organization experience itu juga dimasukkan makanya kenapa penting banget mahasiswa itu aktif berorganisasi nah ini tips juga nih buat teman-teman yang tadi baru semester 1 baru masuk ya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ada yang tahu artinya apa mahasiswa kupu-kupu ada yang tahu enggak mahasiswa kupu-kupu apa itu mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang bener ya jadi gunakan kesempatan pengalaman ya kuliah kalian itu sebagai mahasiswa sebagai kesempatan emas untuk gain experience ya entah itu lewat organisasi ya atau proyek-proyek bareng dengan dosen terus kemudian internship oh kalau kura-kura kuliah rapat kuliah rapat pusing ya kalau kura-kura ya udah banyak tugas kuliah ya rapat-rapat organisasi juga nah ini nanti dimanage untuk time management ya Andika oke jadi tadi saran saya selama kalian kuliah di UNER saya yakin UNER punya banyak organisasi dan juga kesempatan teman-teman untuk gain experience selama kalian berkuliah ya mengembang ilmu di UNER teman-teman manfaatkan manfaatkan kesempatan luar biasa tersebut untuk tadi gain experience kenapa gain yang namanya akademik penting gak penting penting banget dilihat juga sama recruiter sama company ya untuk akademik kalian tapi experience juga punya peran besar untuk teman-teman mencapai career journey kalian jadi gunakan kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh kampus oleh UNER kalau memang ada kegiatan seperti internship organisasi atau ikut proyek-proyek dari dosen itu kalian gunakan kesempatan itu karena apa ini adalah waktunya teman-teman untuk gain experience supaya apa supaya nanti ketika sudah waktunya teman-teman lulus dan mulai mau menjajaki career atau professional journey teman-teman teman-teman bisa speed up bisa ngebut langsung dapat pekerjaan dan yang terakhir ini bagian konteks sebisa mungkin teman-teman masukkan konteks dan informasi yang real jangan yang tipu-tipu yang beneran terus kemudian social media kalian juga dimasukkan nah alamat email kalau bisa bikin alamat emailnya nama ya jangan misalnya abduloh95 ganteng at gmail.com enggak ya jadi nama misalnya abduloh.ibnu at gmail.com bikinlah alamat email yang profesional atau biasanya kalau kampus kayak UNER gitu kan punya domain email mahasiswa sendiri kan masing-masing punya ya uner.ac id gitu kan nah gunakanlah alamat email yang memang alamat email resmi jadi profesionalitasnya juga tetap terlihat tetap terjaga karena teman-teman menggunakan email yang sudah disediakan oleh kampus ya terus kemudian kok masukin social media sih kak oh zaman sekarang yang namanya recruiter untuk ngeliat profil calon kandidatnya itu gak cuma lewat sivi ya karena sivi bisa dimanipulasi enggak bisa ya tapi kalau social media teman-teman bisa dimanipulasi juga enggak bisa juga sebenarnya namun ada part-part yang secara alam bawah sadar ini kalau ngomongin dari sisi psikologis secara alam bawah sadar teman-teman memunculkan persona yang memang itu diri teman-teman di social media teman-teman jadi social media saya harap teman-teman menggunakannya dengan bijak karena apa karena di masa depan itu akan menjadi track report atau jejak rekap digital teman-teman di dunia profesionalitas jadi sekarang mau itu startup company mau itu corporate big corporate big company ketika lagi mau merekrut kandidat merekrut calon pekerjanya mereka mereka enggak cuma lihat CV mereka lihat social media social medianya apa yang dilihat social medianya yang dilihat yang pertama tentu LinkedIn terus yang kedua Instagram yang ketiga Twitter yang terakhir Facebook ya jadi teman-teman bijak untuk menggunakan social media karena kedepannya itu akan jadi track record teman-teman dalam dunia profesionalitas karena akan dilihat sebagai reference check personal reference check oke nah sekarang kalau udah tau ini kita udah bikin planning nih Kak udah bikin planning tadi kan planningnya ada 4 aspek terus kita udah siapin profilingin kita dengan baik terus CV kita juga udah keren udah siap nih Kak kayaknya aku untuk ngelamar gitu ya bukan ngelamar anak orang ya tapi ngelamar keusahaan gitu sudah siap sekarang waktunya untuk tentukan target opportunity sekalian karirnya mau seperti apa apakah mau self-employment self-employment itu adalah seperti kita bangun bisnis sendiri atau kita memang kerja profesi yang memang profesi diri kita sendiri kayak freelance gitu ya terus atau misalnya memang profesi-profesi yang kerjanya itu bukan di organisasi besar tapi di sini di sesi ini saya mau kasih gambaran untuk kalau kita kerja di suatu organisasi karena basic saya adalah karyawan juga gitu ya saat ini juga kerjanya di suatu perusahaan suatu organisasi besar jadi saya kasih gambaran saya kasih outlook gitu ya overlooking untuk teman-teman kalau gambaran nih gimana kalau teman-teman kerjanya di sorry benar di startup oh aku keluar oke di startup atau di corporate nah sebelum saya jelasin pasti udah tahu dong ya startup itu apa corporate itu apa kira-kira mana yang kalian pilih which one will you choose boleh jawab di chat di kolom chat kira-kira nih kalian kalau ditanya untuk target opportunity career journey kalian kalian mau di startup atau di corporate ada yang tahu kan startup startup itu apa tau lah ya gojek ya itu adalah startup company terus man grab terus startup startup lainnya ada traveloka ada cat.com halodok banyak trendy terus ada apa Yula ada Ruangburu Tokpet ya startup oke corporate Andika corporate Dava startup Bukalapak startup Dava oke yang lain yang lain udah kepikiran belum nanti kalau udah lulus semua kerjanya dimana nih startup startup atau corporate corporate Alfi corporate startup mau di Shopee kak kami biar bisa ini ya dapat barang-barang gratis ya startup corporate cintana oke ini kayaknya akan ini nih saya corporate corporate oke ada lagi ada yang ini saya mau tanya ini ya saya pengen teman-teman sharing ya saya mau tanya saya mau tanya ke Dava Dava boleh eh Dava Dava Ferisa Dava boleh open mic kenapa Dava pengen target opportunities career journey di startup Dava bisa open mic halo ya kalau saya sendiri kalau startup ini dari sistem kerja itu lebih kayak bebas gitu dibanding sama corporate gitu dan juga kalau startup ini kemungkinan besar ya mekerja itu kalangan milenial gitu oke oke thank you Dava jadi karena kerjanya bisa lebih bebas gitu ya terus apa work environment nya juga milenial semua gitu ya oke sekarang saya pengen-pengen yang milih corporate cintana oke cintana bisa open mic cintana rosa awliya ya halo kak halo cintana kenapa pilih corporate aku pilih corporate soalnya jenjang kerjanya itu jenjang karirnya jelas gitu terus pembagian kerjanya juga jelas gitu gitu kak oke sip thank you cintana oke jadi masing-masing punya point of view yang berbeda nah bener atau salah dua-duanya gak ada yang salah gak ada yang benar jadi setiap orang memiliki hak prerogatif untuk memilih mau nanti target opportunitiesnya startup atau corporate nah namun saya akan sharing bedanya apa sih startup dan corporate nah ini ya jadi kalau startup ya ini bedanya startup dan big company big company itu corporate ya startup suasana kerjanya face space and dynamic work culture ya jadi geraknya cepat karena yang namanya startup mereka itu adalah perusahaan yang memang dibikin untuk bisa tumbuh wing terus gitu grow terus setiap tahun bisa scale up scale up scale up scale up which is yang namanya membangun startup dari bawah kita kerja di startup itu pasti face-face banget kerjanya harus cepat kalau yang mau kerja di startup harus bisa kerja dengan cepat dan dinamis dinamis dalam arti apa kalau hari ini kerjanya up terus tiba-tiba 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian kalian harus ngerjain itu harus bisa harus mau secara skills harus bisa harus secara skills dan passion juga harus memang saling berkesinambungan saling mendukung untuk kita bisa bekerja dengan face yang cepat dan juga dinamis kalau di big company atau corporate memang lebih cenderung struktur terus struktur dan formal dari sisi culture-nya karena yang namanya big company itu mereka biasanya sudah well established jadi dari sisi organisasi dan juga pembagian kerjanya itu sudah lebih terstruktur dan tidak terlalu dinamis seperti startup kalau dari sisi jam kerja biasanya memang kalau di startup itu working hours lebih ke fleksibel fleksibel dalam arti apa boleh masuk siang enggak ya silahkan aja jadi karena karena di startup ini mostly adalah millennials dan gen Z untuk orang-orang yang berkarir di sana jadi mereka bekerja yaudah pokoknya result oriented mau kerja dimanapun kerja kapanpun yang penting hasilnya ada ya tapi dengan fast-paced juga gitu ya dengan pace yang cepat juga gitu ya nah tapi kekurangannya adalah kalau working hours-nya fleksibel kalian bisa jadi loh kerjanya sampai malam banget ya yang tadinya waktu tidurnya misalnya teratur ya jam 9 udah tidur gitu ya kalian bisa jadi jam 10 malam jam 11 malam masih bekerja gitu nah kalau di big company biasanya karena peraturannya sudah ada gitu kan sudah dibikin policy-nya gitu kan terus kemudian secara organisasi sudah well established jadi waktu yang diberikan untuk working hours pun juga sudah jelas gitu ya bukan strict sebenarnya sudah lebih jelas gitu ya namun untuk saat ini big company rata-rata nih multinational company sekarang mereka sudah mulai mengikuti di flexible working hours tapi masih tetap di ranah waktu yang sesuai dengan jam kerja misalnya gini kalau masuk jam 8 selesainya jam 5 ya bisa masuk jam 9 selesainya jam 6 masuk jam 10 selesainya jam 7 gitu jadi flexible working hoursnya itu disitu ya dari sisi jam masuk sampai jam pulang ya tapi kalau untuk jam kerjanya itu sama ya maksudnya biasanya rata-rata adalah 8 sampai 9 jam terus kemudian kalau di startup kesempatan untuk hands-on dengan roles yang berbeda ya itu bisa misalnya roles kalian adalah sebagai roles yang A terus tiba-tiba in the next month gitu ya di bulan berikutnya ada opportunity ada kesempatan posisi yang memang berbeda banget dengan posisi A ini gitu roles A ini dan ternyata kalian punya passion disitu gitu ya misalnya itu roles B nah untuk jadi cross position itu bisa kesempatannya gitu ya oke jadi kalau di startup gitu ya bisa bisa hands-on dengan roles yang berbeda-beda nah kalau di big company karena memang ini organisasi perusahaan yang besar itu biasanya kan sudah luas gitu ya secara organisasi jadi kesempatan teman-teman untuk bisa meluaskan personal natura itu bisa lebih besar oke oke sorry jadi saya harus minum dulu agak-agak gatel oke kita lanjut jadi kalau di perusahaan besar yang saya bilang tadi karena organisasinya sudah besar dan juga luas gitu ya jadi teman-teman yang bisa digain opportunity-nya kalau di corporate itu adalah kesempatan teman-teman untuk membangun network atau relasi yang lebih luas lagi karena lingkupnya besar sedangkan kalau di startup itu kan employee-nya biasanya gak lebih dari seribu ya kalau seperti topet ya kecuali startup-startup yang memang sudah levelnya unicorn gitu ya atau dekakorn bahkan ya seperti gojek dan juga traveloka ya mereka company-nya employee-nya memang sudah banyak ya lebih dari seribu tapi kalau startup-startup yang baru early stage itu kan biasanya mereka jumlah employee-nya paling banyak adalah ya di angka 200 ya jadi kesempatan untuk opportunity tadi untuk personal network gitu ya itu masih bisa bisa dibilang lebih kecil dibandingkan dengan di corporate gitu ya sedangkan kalau di corporate memang karena organisasinya biasanya sudah besar otomatis ya untuk kita bisa expand personal network itu jauh lebih besar kesempatannya ya nah yang terakhir adalah kalau di startup karena memang kerjanya sangat dinamis dan juga perlu kecepatan yang sangat cepat bahkan ya sprint gitu kalian kalau jadi startup terus kemudian working hours juga bisa fleksibel banget gitu ya bahkan bisa terlalu saking terlalu fleksibelnya akhirnya waktu yang harusnya kalian istirahat ya untuk bekerja gitu terus kemudian hal-hal itulah yang nanti mungkin bisa membuat kalian mudah burn out ya burn out itu apa kelelahan tingkat tinggi ya jadi burn out itu kalau kalian tuh udah capek banget udah kayak secara fisik capek secara mental pikiran juga capek capeknya tuh udah bener-bener over gitu kalian udah kayak bisa mahan lagi terasa capek itu namanya burn out ya nah kalau di corporate karena memang organisasinya luas kalau kita gak punya skills dan kemampuan atau kompetensi yang mumpuni yang bisa mendongkrak karir kita gitu ya roles kita ya teman-teman akan bisa merasa kayaknya stagnan stagnan tuh ya udah datar aja ya kok kayaknya gak bisa naik-naik jabatan gitu gak bisa naik next level gitu nah kalau di corporate kemungkinan besar kalian bisa seperti itu tapi ini bisa kalian minimize dengan kalian terus growth ya punya growth mindset artinya apa punya growth mindset kalian tuh gak sega-segan gitu ya gak takut untuk mencoba hal baru mencoba hal baru dalam hal apapun gitu ya misalnya belajar ilmu baru belajar kemampuan baru yang dimana bisa menunjang pekerjaan teman-teman ya kalau skills dan kompetensinya baik ya sangat baik ya otomatis nanti dari manajemen atau organisasi di corporate akan melumat atau karir jerninya bisa naik ke atas oke ini suara saya masih terdengar jelas gak ya teman-teman karena tadi saya ada notif masih oke terima kasih karena tadi ada notif your internet connection unstable ini karena masa pandemi kita jadi harus bersahabat dengan jaringan internet ya dengan network ya karena mau gimana lagi ya semuanya kita lakukan secara online oke nah ini nih tadi kan kalian sudah memilih ini beberapa ya beberapa sudah memilih kak aku pengen di corporate kak aku pengen di startup gitu kan nah kalau sudah memilih kira-kira hal-hal apa aja sih yang harus kalian lakukan sebelum kalian betul-betul take decision ya finalize your decision memilih oke aku mantap 100% mau berkarir di startup gitu misalnya atau aku mantap 100% mau berkarir di corporate nah ini adalah hal-hal yang perlu kalian lakukan nah yang pertama adalah lakukan research dari company leadership culture and environment dari startup ataupun corporate yang kalian target ya yang kalian sudah set target karena mulai satu target kayak tadi ada yang ngomong siapa tadi yang ngomong Shopee Ami Ami pengen di Shopee gitu kan langsung tuh berarti kan sudah tahu targetnya Shopee mulai deh research cari research tentang Shopee di Shopee itu leadershipnya gimana gitu pemimpin-pemimpinnya CEO-nya CEO-nya pokoknya barisan pemimpinnya leadersnya Shopee itu seperti apa terus culture culture itu budaya budaya kerja di Shopee itu seperti apa lingkungan kerjanya Shopee bagaimana nah itu mulai itu di research oleh kalian ya jadi research itu dilakukan bukan hanya untuk kalau teman-teman mau menyusun skripsi atau mengerjakan tugas penelitian gitu ya ketika teman-teman mau membuat career plan teman-teman juga harus melakukan research ya jangan sampai ya saya harap sih teman-teman yang join di sesi ini teman-teman tuh gak cuman sebar-sebar CV gitu ya ke perusahaan-perusahaan pokoknya perusahaan manapun lagi buka lowongan gitu kan mau itu startup mau itu corporate langsung CV-nya disebar disebar kemanapun tapi gak melakukan research terus ketika dipanggil untuk interview ditanya-tanya gak ngerti ini posisinya apa terus kemudian perusahaannya industrinya bergerak di bidang apa dan lain-lain gitu ya jadi jangan sampai saya harap teman-teman yang hari ini nih saya senang-senang ada 214 orang yang ada di zoom kalau yang di youtube mudah-mudahan ada seribu orang gitu ya yang nonton yang lihat jadi paham kalau mau nyebar CV itu research dulu lihat dulu perusahaannya kenali dulu posisi yang kalian tuju itu posisinya apa nanti pekerjaannya atau roles and responsibilitas teman-teman seperti apa kemudian skills yang dibutuhkan atau requirement skills and competensi itu yang dibutuhkan apa apakah sudah sesuai dengan yang kita miliki sama tadi tentang company-nya siapa pemimpinnya culture world culture-nya seperti apa lingkungan pekerjaannya gimana terus kemudian bisnis atau industry dari company tersebut entah itu startup lakukan corporate itu apa jadi lakukan research jangan males untuk research terus yang kedua adalah consider which factors are essential to help you work towards your goals jadi coba pertimbangkan kira-kira faktor penting apa aja sih yang bisa membantu teman-teman untuk menunjang goals tersebut misalnya tadi Amy pengen di Shopee udah tau nih posisinya di Shopee mau jadi apa gitu kan mau jadi posisi A misalnya nah kira-kira faktor esensial apa sih yang bisa menunjang goals-nya Amy supaya Amy tuh nanti bisa bekerja di Shopee sebagai posisi A gitu misalnya entah itu dari sisi skills ya entah itu dari sisi kompetensi nah itu coba dilihat ya faktor esensial apa aja tuh yang bisa membantu teman-teman mencapai goals-nya teman-teman mau bekerja dimanapun di startup ataupun di corporate ya bahkan untuk yang self-employment juga self-employed gitu ya untuk yang freelance ya tentunya harus bisa bisa ini juga nih mempertimbangkan ya faktor esensial apa yang bisa menunjang bawah teman-teman ketika teman-teman self-employed nah yang terakhir adalah pastikan bahwa kalian tuh aware ya sadar dengan benefit dari masing-masing perusahaan jadi benefit yang diberikan atau yang di provide untuk karyawannya dari masing-masing perusahaan baik itu startup maupun corporate jadi benefit disini maksudnya apakah jadi yang namanya kita jadi seorang karyawan bekerja di salah satu organisasi mau itu startup maupun corporate itu yang akan teman-teman mendapatkan gak hanya berupa salary atau gaji yang tiap bulan gitu ya tapi ada benefit-benefit lainnya ya ada yang sifatnya monetary monetary itu berarti kalau secara perhitungan values nilai biayanya itu ada misalnya medical ya asuransi kesehatan gitu ya terus atau misalnya kalian dapet tunjangan pulsa makan transportasi nah itu kan monetary benefit nah ada juga non-monetary benefit yang banyak corporate ataupun startup berikan contohnya apa pengembangan diri personal development ya training training itu berupa benefit loh teman-teman kalau teman-teman lakukan research pengen upgrading skills ya itu kan kayak kita mau oles ya kalau mau oles kan bayar gak teman-teman ada biaya yang dikeluarkan gak oleh teman-teman ada ya ada biaya dan dari itu ternyata gak murah gitu ya biaya-biaya pengembangan diri itu ternyata tidak murah investasinya lumayan gitu nah kalau teman-teman bisa mendapatkan benefits yang secara non-monetary personal development ini untuk pengembangan diri teman-teman ya upgrading skills teman-teman secara gratis ya ini bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk akhirnya take decision mau masuk di salah satu corporate atau startup company terus kemudian yang terakhir adalah hal terakhir yang perlu teman-teman pertimbangkan juga adalah lihat dan pikirkan bahwa posisi yang teman-teman apply itu ya atau jadi karir plan teman-teman ini menjadi batu loncatan untuk future career success teman-teman nah ibaratnya tadi analoginya sama seperti saya dari Jakarta mau ke UNER ke Surabaya ya mau ke UNER nah pakai google maps ya kan kita bikin planning bikin planning directionnya atau planning career plan saya road plan saya pakai google maps nah di google maps itu kan kalau plannya optionnya banyak ya alternatnya banyak bisa saya lewat tol bisa non-tol ya gak lewat tol lewat jalur biasa bisa lewat jalur utara jalur selatan gitu kan banyak alternatnya ya nah saya mau pilih mana ya kira-kira kalau saya stepping stone-nya atau ya starting point-nya gitu ya starting point dari Jakarta mau ke UNER ke Surabaya itu lewat misalnya lewat tol berarti ada ada jalur yang lebih cepat jadi kan si starting point saya stepping stone saya ini untuk planning saya menuju Surabaya bisa lebih cepat dari sisi waktu betul kan nah kalau misalnya saya ngambilnya ke kanan misalnya ini aduh optionnya routes-nya lewat utara gitu lihat saya ternyata lewat utara 5 jam lebih lama gitu kan planningnya apakah ini bisa jadi starting point dan stepping stone saya untuk bisa sampai ketujuan ke UNER gitu nah itu jadi pertimbangan jadi maksudnya atau analoginya seperti itu jadi ketika nanti teman-teman apply kan nih sekarang bikin nih career plan teman-teman bikin career plan itu dibikin bisa jadi 5 tahun ke depan ya dalam 5 tahun ke depan teman-teman ingin menjadi apa misalnya ingin menjadi seorang manager gitu atau misalnya jadi seorang leader di suatu perusahaan leader apa dibilang apa misalnya technology technology leaders gitu ya nah technology leaders ketika ingin goalsnya nanti 5 tahun ke depan jadi technology leaders kira-kira anak tangga paling bawah untuk kita bisa naik sampai ke technology leaders itu kira-kira posisinya apa nah sekarang mulai itu research jadi researchnya gak cuma dari sisi company-nya aja tapi dari sisi career step ya career step yang ingin teman-teman capai misalnya udah bikin career plan 5 tahun ke depan jadi technology leaders stepping stone pertama atau anak tangga pertama adalah untuk jadi engineer gitu misalnya back-end engineer atau front-end engineer itu salah satu oke front-end engineer terus kemudian along the way teman-teman berkarir di front-end engineer kira-kira bikin lagi itu career plan kira-kira kalau udah 2 tahun deh misalnya 2 tahun aku di career di front-end engineer kan ilmu dan skills dan kompetensi udah dapat banyak nih aku pengen bisa ningkatin atau upgrade jadi apa ya nah posisi untuk stepping stone kedua nah gitu terus jadi bikin career plan itu kayak journey kayak roadmap kayak jalan kita kayak tadi saya saya mau dari Jakarta mau ke Surabaya berarti kan lewat Jakarta lewat Cikampek nanti dari Cikampek lewat tol Cipali terus dari Cipali nanti ngelewatin tol Bawen Semarang dari Bawen Semarang nanti ngelewatin tol mana lagi akhirnya sampai sampai lah di pintu tolnya Surabaya menuju ke Uner nah itu contohnya ya analognya seperti itu jadi ada roadmap ada journey ada perjalanan makanya kenapa judulnya how to elevate your professional journey gimana cari kita bisa melevasi professional journey kita melalui career plan yang tepat ya oke tadi kalau gak salah ada yang raise hand ya ini jadi bertanya atau bagaimana nih atau kepencet tadi yang raise hand ya oke karena kalau gak ada suaranya lagi kita lanjut ya nah satu hal yang paling penting adalah kalau kita memilih jalur atau planning karir kita ke depannya yang paling penting adalah sebenarnya bukan kita kerja di mana ya tapi bagaimana kita melakukan pekerjaan di sana misalnya tadi Emi tadi kan ya aduh saya manggil nama Emi terus nih Emi jadi terkenal nanti di Uner ya karena saya panggil terus Emi gitu kan Emi mau kerja di Shopee ya goal sih adalah kerja di Shopee tapi yang paling penting sebenarnya bukan karena saya kerja di Shopee gitu karena Emi kerja di Shopee tapi bagaimana Emi melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin ya dengan skills dan kompetensi yang tepat ya dan juga punya growth mindset untuk bekerja di sana itulah yang bisa meng-elevate career plan atau career journey teman-teman ya jadi mau kerja di manapun kalau kalian punya skillset yang tepat ya mulai dari tadi skills yang mumpuni untuk posisi yang teman-teman capai terus kemudian kompetensinya juga sudah sesuai gitu ya terus kemudian growth mindset growth mindset disini artinya adalah teman-teman tuh nggak stagnan gitu ya nggak berpikir bahwa kalau dikasih challenge teman-teman mikir aku nggak bisa ngerjain itu tapi kalau dikasih challenge teman-teman semangat dan berpikir aku pasti bisa mengerjakan walaupun sebenarnya saya belum punya kapasitas atau kemampuannya tapi saya mau belajar saya pengen cari tahu gimana caranya untuk bisa mengerjakan atau menyelesaikan challenge yang diberikan gitu kan nah itu namanya growth mindset jadi intinya disitu ya teman-teman ya nah yang namanya kita nyari dream job ya pekerjaan atau profesi impian kita itu sebenarnya bukan terjadi gitu aja karena ada magic gitu ya karena tiba-tiba misalnya kita lagi daydreaming gitu kan sekarang lagi daydreaming lagi mikir lagi diem gitu kan aduh kayaknya enak ya nih nanti kalau kerja di topet aduh kayaknya seru nih kalau misalnya kerjanya di shopee aduh kayaknya happy banget nih kalau misalnya aku bisa kerja di gojek gitu misalnya gitu ya kalau lagi daydreaming atau aduh kayaknya keren nih aku bisa kerja di bang muamalat gitu kan itu daydreaming terus besoknya teman-teman kesampaian jadi posisi itu dapat pekerjaan itu enggak ya ada usaha yang dilakukan tadi di chat saya sempat baca ada yang menurutkan usaha Ananda Nikola ya Ananda Nikola tadi Ananda bilang usaha iya ya enggak cuma sekedar kita daydreaming tapi kita juga harus harus usaha ya usahanya apa tadi usaha pertama yang teman-teman misalnya adalah membuat career plan ya membuat career plan akhirnya teman-teman jadi tahu arahnya professional future professional life teman-teman itu mau seperti apa mau bagaimana nah akhirnya usaha dan juga doa ya usaha dibarengin dengan doa itu dilakukan beriringan gitu ya sejalan dengan untuk pencapaian tadi achievement atau goals teman-teman ya karena enggak ada waktu yang tepat ya dibandingkan teman-teman itu mulai sekarang ya sekarang untuk memulai resolusi teman-teman creating your career plan is in a good way ya you better start now ya karena there is no better time than now to start making your resolution jadi saya harap nanti selesai sesi diskusi sharing dengan saya hari ini teman-teman semua yang nonton di youtube maupun yang ada di zoom ini semuanya sudah mulai membuat career plan career plan yang tepat yang memang sesuai dengan tadi yang sudah dirinci passion dan lain-lain itu teman-teman sudah buat dan akhirnya tahu oke resolusi atau achievement apa atau goals apa yang ingin saya capai di masa depan gitu ya nah caranya gimana untuk enggak cuma daydreaming aja ini sebenarnya ini saya mengulang aja sih apa yang tadi saya udah jelaskan sebelumnya ya ini mulai nih brand yourself ya jadi mulai nih bikin personal branding yang bagus ya enggak cuman lewat social media personal aja tapi dari sisi profesional tadi lewat link-in juga teman-teman mulai itu branding yourself ya karena link-in is not just about CV jadi kebanyakan orang sekarang bikin link-in itu dulu mindset-nya adalah oh link-in itu adalah CV CV tapi secara online enggak ya link-in is a social media ya jadi social media platform yang dimana teman-teman bisa interaction di dalamnya ya di link-in itu enggak cuman hanya untuk making your professional curriculum vitae gitu ya atau CV gitu ya profile enggak ya teman-teman bisa interaksi di sana ya mulai dari posting sharing bahkan teman-teman mau research tadi ya yang tadi saya minta research do research to the company research company target company ya teman-teman mau itu startup maupun corporate itu bisa lewat link-in semuanya ada ya mau startup mau corporate ada di link-in teman-teman bisa lihat even teman-teman mau cari ada lowongan apa di link-in juga ada ya saya bukan kerja atau orang atau account account eksekutifnya link-in gitu ya enggak ya tapi saya adalah orang yang bekerja secara maksudnya bergerak di profesionalitas ya employee juga gitu ya dimana link-in ini menjadi salah satu terobosan sih sebenarnya ya oke kita lanjut nah jadi tadi lewat link-in teman-teman bisa dapat banyak hal nah salah satunya ini branding yourself itu bisa lewat link-in juga ya dan social media lainnya jadi ketika branding yourself itu enggak cuman dari sisi akademik atau experience aja gitu ya karena apa yang namanya job market untuk saat ini itu luar biasa keras gitu ya kenapa karena saingannya banyak teman-teman tuh saingannya banyak ibaratnya kita satu ya satu banding satu juta gitu yang melampar pekerjaan tuh banyak banget apalagi dengan kondisi pandemi yang udah berjalan dua tahun dan hampir tiga tahun ini kan banyak banyak yang jadi jobless gitu ya terus kemudian kondisi ekonomi juga menurun gitu ya which is itu menjadi persaingan yang sangat ketat ya even yang bukan fresh graduate aja yang sudah punya experience gitu ya sudah bekerja lama gitu ya mereka yang dengan terpaksa karena kondisi pandemi selama dua tahun belakangan ini akhirnya tidak bisa dilanjutkan lagi juga akhirnya kan ada di market juga gitu ya ada di market untuk bersaing dengan kalian ya kira-kira opportunity-nya gimana tadi saya bilang satu banding seribu lah ya cukup cukup sulit maka dari itu gimana caranya supaya kalian tuh bisa jadi berlian diantara jerami gitu kan jadi berlian diantara jerami ya kalian harus brand yourself ya nah ketika lagi branding yourself apa sih yang ditunjukkan gak cuman experience dari sisi akademik tapi dari sisi skills juga kalian perlu ditampilkan ya supaya secara efisien teman-teman tuh bisa terlihat oh ternyata Andre skills-nya jago nih gitu kan dari sisi teknologi misalnya gitu ya atau programming coding gitu kan nah bikinlah portfolio ya portfolio atau proyek apapun yang kalian sudah pernah lakukan sudah pernah kerjakan tampilkan di social media karena itu menjadi ibaratnya showcase showcase-nya teman-teman untuk skills yang dimiliki oleh teman-teman ya nah kemudian harus bisa spesifik ya sangat spesifik dengan diri teman-teman ya gimana cara brandingnya jadi yang pertama adalah nih teman-teman bisa jawab jawab aja pertanyaan yang saya tuliskan disini what strength am I most known for in my personal work or career ini kelebihan atau kekuatan apa sih yang paling teman-teman paham ketahui dari diri teman-teman untuk bisa menunjam di dunia profesional dan karir teman-teman terus kemudian di dalam area apa sih kekuatan teman-teman itu good fit good fit itu artinya cocok ya sesuai gitu misalnya tadi Andre jago coding jago programming kira-kira kekuatan tersebut strength tersebut itu cocoknya di area apa oh ternyata jadi programmer gitu kan nah itu artinya strengthnya in a good fit ya cocok dengan posisinya terus kemudian how do I make myself stand up from other candidate nah ini nih tadi perlunya showcase portfolio atau projek yang pernah kalian lakukan ini disini ya jadi bikin stand out tadi berlian di antara jerami kalian munculkan tuh showcase lah ya showcase lah portfolio atau projek-projek yang pernah kalian kerjakan nah yang terakhir adalah eh terakhir atau buka daun gak dua terakhir what industry that I want to work in nah kenapa sih harus tahu set the target dulu nih industri apa kira-kira saya pengen kerja pengen berkarir pengen mengembangkan stepping stone saya tadi gitu ya atau carrier leader saya tangga karir saya untuk jadi seorang profesional gitu di masa depan industri ya industri itu maksudnya gimana contohnya saya kerja di banking sebelum di bang muamala pekerjaan saya industri nya di dunia financial industri di pusat insurance jadi itu industri yang memang saya interest kenapa karena ya ya interest saya passion saya adalah ya saya pengen bisa mengembangkan atau memberdayakan sesuatu yang memberikan keberkahan juga di dunia financial industri karena itu kayak interest nya saya gitu ya nah ini juga sama nih kalian industri nya mau mau dimana gitu kerjanya karena kalau sudah di dalam industri yang sama kalian akan dengan mudah untuk movement ya atau meningkatkan carrier leader kalian yang untuk naik tangga misalnya tadi saya dulu sebelumnya di perusahaan insurance saya pengen meningkatkan karir saya gitu kan ya saya pindah ke industri yang sama di financial industry yaitu banking gitu kan nah dengan posisi yang berbeda atau posisi yang lebih meningkat lagi karirnya secara carrier plan nya tapi industri nya sama itu lebih cepat naik ya ibarat kata kalau jalur tangga nya kalau main ular tangga atau misalnya main apa ya namanya ya main ular tangga kalau tangganya lurus terus ke atas di satu tangga yang sama lebih cepat ya bisa naiknya lebih cepat coba kalau tangganya pindah-pindah pindah ke kolom yang kiri dulu kira-kira nyampe ke atasnya akan lebih cepat atau lebih lama bisa jadi lebih lama karena kan tadi ada belok-belok industri yang berbeda tapi ini tidak ada akan alangkah lebih baik karena experience yang sudah kalian miliki ada di industri yang sama dan yang terakhir adalah kalian tuh pengen kerja di tempat kerja yang lingkungannya itu seperti apa sih yang saya suka lingkungan pekerjaan itu kayak gimana seperti apa nah itu teman-teman bisa jawab bisa cari tahu banyak misalnya tadi kalau misalnya mau di startup lingkungan yang lebih santai yang lebih fleksibel itu kan jadi salah satu tipe lingkungan kerja yang memang kalian suka jadi ini bisa dijawab semua pertanyaan ini 5 pertanyaan ini teman-teman bisa jawab untuk bisa lebih spesifik lagi membangun atau membuat career plan teman-teman nah yang namanya membangun career ya tadi saya sudah bilang building a career is a lifetime journey jadi sampai sepanjang hayat teman-teman itu akan terus building even saya pun juga masih saat ini tahap saya sekarang ini saya masih building a career gitu ya karena yang namanya career plan itu adalah a lifetime journey yang namanya lifetime journey itu merepresentasikan yang namanya proses yang tiada akhirnya dan juga kita selalu bisa trial and error artinya kalau kita merasa gagal pada saat kita professional journey kita gitu ya in the part of our journey it's okay it's okay not to be okay gitu ya jadi kayak judul korean drama yang saya suka it's okay not to be okay jadi gak apa-apa kalau kita pernah mengalami kegagalan dalam professional journey kita it's okay jadikan lesson learned jadikan pelajaran untuk kita bisa stepping tonenya malah two stone ahead jadi bisa lebih lompat gitu kan karena kita tahu kita pernah gagal kita belajar dari kegagalan akhirnya kita bisa memaknai kegagalan itu sebagai bantu loncatan yang lebih tinggi lagi untuk mencapai tujuan kita dari saya itu aja terima kasih teman-teman UNER sudah sharing dan juga sudah membersamai sejak tadi jam 1 lewat 30 kalau tidak salah sampai dengan saat ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan juga menjadi amal jariah bagi saya nantinya selamat menikmati selamat menikmati